Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, Gate News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Gate News lengkapnya Intro Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor urut 3, Zulkif Limansyah didamping istrinya dan rombongan melakukan belusukan ke pasar tradisional dan ke rumah warga di Kabupaten Sumbawa Saat belusukan, Cahagup yang berpasangan dengan Rohmi ini berdialog dengan pedagang dan warga dan menjadi rebutan kaum ibu untuk berfoto bersama Calon Gubernur NTB nomor urut 3, Zulkif Limansyah berkunjung ke beberapa pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa untuk menemui warga Beberapa pasar tradisional yang menjadi sasaran belusukan Dr. Zul, Sapaan Akrab Cagup ini yakni pasar tradisional Kecamatan Pelampang, Pasar Labuhan Sumbawa dan Pasar Tradisional Seketeng, Kota Sumbawa Besar Saat belusukan, Dr. Zul berdialog langsung dengan masyarakat dan pedagang sayur dan sembagot di pasar Selain belusukan ke pasar tradisional, Zulkif Limansyah juga keliling Kota Sumbawa Besar menemui warga di pemukiman-pemukiman penduduk Saat belusukan ini, Cagup yang berpasangan dengan Cawagup Siti Rohmi Jalilah ini menjadi rebutan kaum ibu yang histeris dan mengajak untuk berfoto selfie bersama Cagup yang merupakan putra asli Sumbawa ini Sebagai Cagup nomor urut tiga, Zulkif Limansyah mengaku optimis bisa menang telak dan memperoleh suara terbanyak di Pulau Sumbawa Belusukan ke pasar-pasar dan kampung-kampung bukan merupakan sebuah pencitraan Akan tetapi belusukan dilakukan agar bisa bertemu langsung dengan warga, pedagang dan mendengar langsung apa permasalahan yang dialami dan dirasakan warga dan pedagang Kami datang menyapa dusun dan kampung, pertama ada memori karena ini kampung saya juga Yang kedua karena teman-teman kebaya, teman-teman masa kecil masih berada disini, jadi kalau satu tidak disapa gak enak, tidak disapa-sapa yang lain Pak kemarin kita lihat sudah belusukan ke pasar-pasar, gimana Pak seandainya nanti menjadi gubernur untuk program, untuk pedagang seperti apa? Kalau menurut kami penting sering disapa, nanti tahu sendiri apa yang diinginkan oleh mereka Jadi saya kira belusukan itu bukan sekedar pencitraan, tapi bagaimana mendengar aspirasi masyarakat secara langsung Dan mudah-mudahan kehadiran kami itu, kami bisa mendengar apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka harapkan dari pemimpinnya Belusukan Cagup nomor urut 3 ini merupakan rangkaian jadwal keliling Pulau Sumbawa Usai di Sumbawa Besar, selanjutnya menuju Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Ya pemirsa, Panwaslu Kabupaten Lombok Utara telah menggelar sosialisasi netralitas bagi aparatur sipil negara Dalam pemilihan gubernur MPB 2018 di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Utara Hal ini menyusul tersidupnya 3 orang ASN lantaran ditenggarai terlibat dalam aktivitas politik melalui media sosial Aparatur sipil negara dapat dikategorikan melanggar apabila me-like atau mengomentari status bermuatan politik yang diposting di media sosial Hal ini terungkap saat sosialisasi netralisasi ASN dalam pemilihan gubernur NTB 2018 yang digelar Panwaslu Kabupaten Lombok Utara di lapangan Tio Tata Tuna Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan ASN dapat dikategorikan melanggar apabila meng-like atau mengomentari status bermuatan politik yang diposting di medsos Aturan tersebut berdasarkan surat edaran nomor 71 Kemenpan RB Dalam edaran itu dijelaskan terkait kode etik yang dilakukan ASN Dimana me-like status merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan mengarah atau mendukung salah satu calon kepala daerah ASN tersebut dapat diproses secara pidana Panwaslu Lombok Utara akan mengawasi segala aktivitas baik ASN, aparatur kepolisian, TNI, kepala desa, dan staf desa Terbukti Panwaslu Lombok Utara menciduk tiga oknum ASN lingkup Pemda Lombok Utara yang terlibat dalam aktivitas politik praktis Karena seringnya me-like status di medsos yang bermuatan politis Saat ini Panwaslu sedang mengusut tiga oknum ASN tersebut Kemenpan RB itu sudah dijelaskan sama sebetulnya berkaitan dengan kode etik yang dilakukan oleh pihak ASN Sehingga mereka punya regulasi sendiri, ini bukan regulasi dari Panwas atau bukan regulasi dari KPU Tetapi itu regulasinya ASN sendiri sehingga kemudian itu harus dibagi Melaik, mengkomentari, dan lain sebagainya itu tidak boleh Profesionalisme ASN menjadi isu krusial dalam gelaran pilkada, khususnya di Lombok Utara Merujuk pada PP No. 53 tentang disipin pegawai negeri sipil Ada sanksi berkala yang diberikan ketika kedapatan melanggar aturan tersebut Dalam pasal 7, hukuman bisa dapat berbentuk surat teguran, penurunan pangkat, hingga pemecatan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Pemirsa warga Desa Barat, Dusun Kabuntu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Digemparkan dengan penemuan dua sosok mayat yang diduga korban mutilasi di sebuah lahan jagung milik warga Dua mayat tersebut, Yanni Irwan alias Tovan dan Imran, ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan Warga Dompu digegerkan dengan penemuan mayat yang diduga korban mutilasi di Desa Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Mayat yang sudah tak dikenal itu ditemukan terpisah dengan posisi kepala, perut, dan anggota tubuh lainnya Potongan mayat tersebut ditemukan di saluran irigasi Desa Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Aparat kepolisian Polres Dompu yang dipimpin Kapolres Dompu langsung melakukan olah TKP Sementara ini, polisi belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab tewasnya kedua korban Namun dugaan warga, kedua korban meninggal akibat tindak kejahatan pelaku yang masih misterius Sementara AKBP Erwin Suwondo mengatakan sengaja turun langsung melakukan pencarian jenazah Agar warga dapat mempercayakan kasus tersebut pada pihak kepolisian Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Ratusan warga berdatangan dari berbagai arah melakukan pembakaran di beberapa kandang ayam Serta satu unit rumah milik tersangka kasus pembunuhan di Desa Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Pembakaran tersebut dilakukan lantaran warga sangat kesal atas perbuatan yang dilakukan tersangka Yang telah membunuh dua orang di desa tersebut Ratusan warga berdatangan dari berbagai arah melakukan pembakaran beberapa kandang ayam Serta satu unit rumah milik tersangka kasus pembunuhan di Desa Barat, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Pembakaran tersebut dilakukan lantaran warga kesal atas perbuatan yang dilakukan tersangka Yang telah membunuh dua orang di desa tersebut Puluhan aparat kepolisian Polres Dompu yang diterjunkan untuk mengamankan lokasi tidak berhasil meredam amarah warga Polres Dompu telah melakukan beberapa kali himbawan namun tidak diindahkan oleh warga Pasca daripada terjadinya kasus pembunuhan kita sudah mengambil langkah-langkah antisipasi Dengan penempatan personil di tempat-tempat yang juga akan dilakukan pembakaran oleh masyarakat Kita sudah menempatkan personil di lokasi namun lokasinya ini memang terlalu ruas Dan jaraknya juga sangat berjauhan satu dan lainnya Personil juga sudah berat, tetap menghimbau pada masyarakat Pada saat malam hari, situasi di tempat kejadian sudah mulai kondusif Warga sudah kembali ke tempatnya masing-masing Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwed, GetTV Ya pemirsa, tim PKK Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kunjungan dan sosialisasi ke desa peserta lomba hatinya PKK tingkat nasional Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan desa seloto mengikuti lomba hatinya PKK tingkat nasional Mewakili NTB mengikuti lomba hatinya PKK tingkat nasional Tim penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat melakukan kunjungan dan sosialisasi ke desa seloto yang merupakan peserta lomba Kegiatan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan desa seloto mengikuti lomba hatinya PKK tingkat nasional Selain melakukan sosialisasi, tim penggerak PKK Kabupaten juga memberikan bantuan untuk kesiapan desa seloto mengikuti lomba hatinya PKK tingkat nasional Setelah didaulat mewakili NTB mengikuti lomba hatinya PKK tingkat nasional, desa seloto terus melakukan sejumlah persiapan Sejumlah persiapan yang dilakukan meliputi persiapan administrasi dan pembinaan PKK terhadap warga untuk gemar memanfaatkan pekarangan rumah Selain itu, sejumlah persiapan lain seperti kebersihan lingkungan, pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur, tanaman obat, atau jenis tanaman lainnya yang juga menjadi hal yang terus disiapkan Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat Hanifa Musyafirin dalam sambutannya meminta dukungan pada masyarakat desa seloto untuk ikut membantu bergotong royong Bersama-sama membersihkan pekarangan rumah masing-masing untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pekarangan Terkait dengan lomba hatinya PKK tingkat nasional ini untuk persiapan, Alhamdulillah kita sudah maksimal untuk mendekati 100% Jadi, kapanpun penilaian itu kita sudah siap, yang jelas secara bisik, administrasi, kita sudah mempersiapkan semakin rupa Dan untuk presentasinya mungkin 99% kita sudah siap Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini Perbaharui terus informasi terengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanspage GetMedia Channel di sosial media Facebook dan Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!